Oke, halo, tutup, saya kembali, gue serah di video kali ini gue pengen ngebahas buildnya si Diluc sesuai request dari community tab kemarin ya Kalian pada request untuk buildnya si Diluc ya So, ini adalah videonya dia, tapi sebelum aku lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu 62% dari kalian yang nonton video aku ini gak nge-subscribe, jadi jangan lupa di subscribe dan like juga video ini Jika video ini merasa membantu kalian, bantu aku untuk mencapai 20.000 subscriber dalam tahun ini Jika kalian sudah melakukan hal-hal tersebut, terima kasih semuanya, kita lanjut ke videonya Oke, untuk Diluc itu sendiri, role-nya dia, pasti dia ini seorang DPS, Claymore, yang pasti visionnya itu yaitu Pyro Dan ya, Diluc sebenarnya adalah DPS yang bisa dibilang yang gak terlalu OP waktu dulu banget ya Soalnya udah ada karakter yang lebih bagus dari dia, kayak contoh Hutau, Ganyu, dan lain-lain lah ya Pokoknya dia udah dilengser lah posisinya dia dulu sebelum ada mereka itu Dulu ini, waktu ini Diluc ini adalah salah satu karakter yang paling bagus buat tuh ini dulu Oke, jadi bagi kalian yang pengen nge-build si Diluc ini, untuk minimal start yang kalian cari itu adalah Attack sidennya 1800 jika kalian mau pakai weapon bintang 4, contohnya kayak Black Leaf, Serpent, atau Archaic ya Itu 1800, itu tanpa Reson Pyro, ingat, to be mentioned, 1800 itu tanpa Resonasi Pyro Jadi kalau udah pakai Resonasi Pyro, usahain attack-nya itu bisa sampai 2000 ya Bagaimana untuk jika kalian memakai weapon, kayak weapon bintang 5, atau weapon yang dengan second start-nya attack persen Seharusnya kalian bisa dapat attack sampai minimal 2000 ya Itu untuk second start attack persen, 2000 untuk tanpa Reson Pyro-nya Kalau pakai Reson Pyro ya sampai 2200 atau 2100 lah, kalau bisa ya Kalau untuk minimalnya intinya 2000, tanpa Reson Pyro Kalau semakin gede, itu semakin bagus Tapi, bukan berarti over attack itu gak baik ya Pokoknya udah 2500 kalitas itu udah jatuhnya udah over attack untuk si Diluc itu sendiri Jika tanpa buff Bennett ya Karena ya, ditambah buff Bennett juga ntar attack-nya jadi gede banget Jadi, over attack itu tidak baik ya Mending kalian balancing ke Anthem Mystery dan Critical Raid dan Critical Damage Kalau dipatih kalian gede dan attack Untuk Anthem Mystery bagaimana bang? Untuk Anthem Mystery, ya sebenarnya untuk si Diluc itu Bagusnya itu Anthem Mystery-nya sidanya 80 ya Jadi, gak masalah juga kalau misalnya Anthem Mystery kan ya 80 atau 100 Gak harus sampai 200 lebih ya alasannya Karena artifact-nya dia, yang 4 Crimson, itu udah nambahin damage, vaporize, dan melt ya Jadi, otomatis kalian udah ke-cover dari sana Anthem Mystery-nya dengan 4 Crimson tersebut ya Jadi, Anthem Mystery sidanya minimal 80 Kalau misalnya bisa lebih gede, itu lebih bagus Tapi, jangan over Anthem Mystery, kayak contoh sampai 300 Anthem Mystery dari start-nya doang ya Itu jangan sampai ya Untuk Critical Raid bagaimana bang? Untuk Critical Raid itu adalah 60% yang harus kalian tari ya Yang pasti itu adalah Critical Raid minimal seorang DPS adalah 60% Kalau bisa lebih tinggi, lebih bagus ya Ini, disini aku punya 70% Untuk Critical Damage bagaimana? Ya, untuk Critical Damage, kalau misalnya kalian weapon-weapon kayak contoh pakai WGS ya Contoh pakai Archaic atau weapon Tuna ya Pokoknya, weapon yang non-critical, second start-nya non-critical ya Itu, usaha yang Critical Damage kalian cari sampai 150% Ingat, itu minimal Kalau bisa lebih gede, lebih bagus ya Yang penting Critical Raid-nya kalian mencukupi Attack yang kalau mencukupi Semakin gede Critical Damage kalian Semakin gede dari 150% itu semakin bagus ya Sebenarnya kalau misalnya kalian mau pakai weapon Kayak contoh Serpent, Spine, atau Black Leaf gitu ya Kalian tidak mempunyai Critical Damage 180% Untuk minimalnya dia ya Semakin gede, ingat Semakin gede, semakin bagus Bukan berarti 180% itu adalah maksimalnya dia ya Palingan Critical Damage sampai 220 lah Palingan udah gede banget itu ya Palingan 200 Itu udah bagus banget lah untuk si Dilok itu 200 Untuk EGD bagaimana bang? Untuk EGD sebenarnya Dilok ini gak terlalu perlu banget Ya karena energi konsumsi ini dia cuma 40 ya Jadi jika kalian endgrit charge Jangan terlalu over ya Itu 120 aja udah termasuk gede Palingan 110 adalah the best endgrit charge buat si Dilok ya Weapon untuk si Dilok yang bintang-bintang 5 itu adalah Paling bagus untuk sekarang ini adalah Wolf Gravestone ya Jika kalian punya kayak contoh SOBP atau Omforged Kalian bisa pakai weapon Kita bahas untuk Unforged ya Kalau untuk Unforged Kalian jika kalian ingin memakai weapon itu Ya usahain kalian bawa enama karakter yang bisa provide shield Contohnya kayak Diona, Zhongli, dan lain-lain ya Jika kalian yang memakai SOBP untuk si Dilok Nah kan physical damage bonus bang Kok jadi kan gak nyambung ke Diloknya dong Ya jawabannya bisa Karena physical damage bonus untuk SOBP itu kecil Dan base attack yang gede Dan pasif yang mendukung untuk nambahin ASPD Dilok Dan nambahin attacknya si Dilok juga Ntar itu jadinya nyambung ya Karena physical damage bonusnya juga kecil Anggapnya physical damage bonus itu sebagai bonus Untuk si Dilok itu tersendiri Ya jika dia gak ada mental burst ya Jadi jawabannya bisa ya SOBP untuk si Dilok ya Nah untuk W8 bintang 4 yang paling bagus ya Kita bahas dulu Jika kalian mempunyai refinement 5 ikan tuna Ya ini ya Luxurious Sear Lord ini Kalian bisa pakein itu weapon Kalian bisa pakein serpent spine Kalian bisa pakein black leaf Jika kalian ada masalah dengan artifact Yang kurang critical area atau critical damage Kalian bisa pake 2 weapon itu Rasa gue untuk saat ini Luxurious Sear Lord ini adalah Weapon yang bisa dibilang Ada pada punya lah ya Untuk video ini baru dibuat ini ya Pada punya ya Kalau usahain kalian kalau misalnya Ada pada pake archive Mending kalian pakein Luxurious Sear Lord Untuk play more kalian bisa juga pakein Aku maru ini aku maru Jika kalian gak punya lusuri Sear Lord ya Daripada kalian pake archive Jika kalian punya akumaru Kalian bisa pakein akumaru itu tersendiri ya Oke bagaimana untuk weapon bintang 3 Buat sementara Ingat ya buat sementara Kalian bisa pakein The Bad Club ya Untuk sementara Ingat ya buat sementara Bukan permanen Kalau misalnya udah Air gede ya Udah endgame Kalian usahain gantiin weapon-weapon Yang kubilang tadi Yang bintang 4 yang tadi itu ya Oke untuk artifact set Dilok bisa dibilang wajib Pakei Crimson Witch of Flames ya Untuk saat ini Karena belum ada artifact yang terbaik Buat si Dilok saat ini Selain Crimson Witch of Flames ini ya Nah ini artifact memang nyambung banget Memang senior gimana buat si Dilok Karena ini 2 piece nya dia Nambahin Pyro de semua sebesar 15% Dan dia meningkatkan damage overload Dan burning ya juga sebesar 40% Dan dia meningkatkan damage Wafores dan melt sebesar 15% Nah ini yang maksudku tadi Kenapa em itu Em kalian tuh di sekitar 1180 juga gak masalah Karena dia dan disini ada peningkatan Damage Wafores dan melt ya Dan disini Kalau misalnya kayak mental skill ya Itu bakalan ningkatin 50% Efek 2 piece kalian ya Otomatis kalau misalnya Satu tiap satu mental skill sekali ya Dilok ini bisa Bisa sampai 3x mental skill Dan dia itu maksimal Juga 3 stack juga ya Untuk 4 set Crimson ini Itu bisa ningkatin 7,5% Untuk setiap 1x mental skill Si Dilok Otomatis dari 4 Crimson ini Jika kalau full stack ya 4 Crimson ini Otomatis dia bakalan nambahin 37,5% Pyro Damage bonus ya Jadi ini artifact paling the best Buat buat si Dilok Oke bagaimana jika kalian Belum punya 4 Crimson yang baik ya Daripada maksa 4 Crimson Mending kalian pakai 2 Crimson Dan 2 lainnya dulu ya Karena kalian bisa pakai 2 Crimson 2 Gladi terlebih dahulu Kalian bisa pakaiin 4 Gladiator juga Jika kalian 4 Gladiator kalian itu juga bagus ya Ini ingat Buat sementara ya Dan kalian juga bisa pakaiin 2 Crimson 2 0x juga ya Atau mau 2 Crimson 2 Wonder Juga boleh ya Nah itu ingat Hanya artifact buat sementara Usahain kalian Cari 4 set Crimson Witch of Flames Untuk si Dilok ini Gak nyesel kok Pake nyari 4 Crimson Witch of Flames Untuk si Dilok ini Karena ini artifact masih nerky banget buat si Dilok ya Oke kita bahas ke main stat Dari Eon Goblet dan Silklet ya Eon kalian cari attack percent ya Untuk Eonnya ini Nah kalau misalkan punya weapon WGS Atau Unforged ya Kan otomatis kan punya attack berlimpah gitu kan Nah kalau misalnya kalian attacknya udah sampai over Sampai 2600 Terus kalian bisa gantiin Eonnya ini dengan Emthalm Mastery Ya ingat nih untuk weapon Ya weapon itu Wolf Gravestone sama Unforged 2 weapon itu aja Soalnya untuk saat ini Dua weapon itu ya Karena memang bisa bikin Dilok ini Attacknya bisa berlimpah banget ya Karena Belum ditambah 2 resopara juga ya Jika kalian bisa pakein Main statnya Emthalm Mastery Disini untuk menambahin Emthalm Mastery nya Untuk Dilok itu sendiri ya Karena over attack juga Tidak baik buat si Dilok itu juga Untuk Goblet yang pasti pakein Pairu Demis bonus Jangan attack percent Pairu Demis bonus adalah terbaik Buat si Dilok Untuk main statnya dia Untuk sirklet tergantung Kalian buat Kalau misalnya artefak kalian itu Kebanyakan naiknya critical rate Dan kebukan kebutuh Critical damage Critical damage Misalkan kecil kasihin main statnya critical damage Nah kalau misalnya artefak kebakaran itu Kebanyakan naiknya critical damage ya Kalian butuh 6 Kalian butuh critical rate Yang kurang critical rate Kalian kasihin main statnya itu critical rate Misalkan pakai weapon blackleaf Kalian kasihin critical rate Karena blackleaf itu naikin critical damage Konsepannya kan Misalkan pakai serpent Kalian kasihin critical damage Untuk sirkletnya dia ya Untuk Dilok konstelasi Karena ini karakter Berarti piret of ya Jadi ya ini Konstelasi apa adanya aja Untuk konstelasi siang pasti sih Dilok so far sih Bagus semua Konsepannya dia Ya kalian kalau misalnya Dapat konstelasi Dilok Red of konstelasi Dilok Kalian malam Harusnya bersyukur Karena ini konstelasi Nambahin damage Dia itu semua ya Contoh dari konstelasi 16 Damage juga Konstelasi 26 Damage Konstiga Namain ini Dan lain-lainnya Pokoknya dia nambahin Demi semua Untuk si konstelasi Si Dilok ini ya Oke Selanjutnya kita beralih Ke talent Untuk naikin talent Priority talent itu Untuk si Dilok ini Naikin Ental skill Ya Ental skill Ental burst Dan normal tech Itu ingat naiknya rata Ya kalau bisa naiknya rata Karena 3 skill ini dibutuhkan Untuk si Dilok itu sendiri Kenapa Normal technya juga dinaikin Kenapa gak ditinggalin talentnya Karena Untuk si Dilok ini sendiri Kalau misalnya Ental burst Ya kan Otomatis kan Infuse pyro Ya Karena damage setelah Ental burst itu kan Infuse pyro itu Dihitung sebagai normal tech Otomatis Damage yang dikali Itu bukan dari talent Ental burst Tapi dari talent Normal technya kalian Jadi ini penting ya Normal tech ini Dinaikin Kebanyakan Aku lihat user-user Dilok itu Gak naikin Normal technya dia Karena dia cuma penting Ental burst Karena dinaikin Jadi gini naiknya Ental skill Setelan skill kalian naik Naikin ental burst Ental burst kalian udah naik Naikin normal technya kalian Seperti itu ya Ntar kalau udah naik semuanya Ulangi prosesus lagi Oke untuk si Dilok Sebenernya Bahas kita Dia gak terlalu ribet Buat mekanisminya Dia ya Gak ada yang hal Spesifik khusus Untuk si Dilok ini Jadi ya Normal technya ya Pada umumnya Klaimor Dia juga Ngasih demis tahapan Empat kali Empat kali pace Gitu Dia juga Ngasih demis Contek juga Gak ada Plansinya juga Dan ental skillnya juga Bisa dibilang juga simple Gak sih ribet-ribet Karakter-karakter yang baru sekarang Dia cuman Ental skill Dia cuman ada demis Tiga tahap Jadi dia bisa pencet Tiga kali Ental skillnya dia Dan itu Untuk tahap pertama Dan tahap kedua Dan tahap ketiga Semakin gede tahapnya itu Semakin gede juga demisnya dia Gak ada yang khusus Yang nambahin gini Kalau entar burst Dia bakal ngasih demis burst Sebesar 326% Untuk tahapan level 8 Dan dia bakal ngasih demis Berkelanjutan Sembesar 96% Dan dia bakal menghasilkan Demis ledakan Di akhir Setelah demis berkelanjutan Yang ini selesai Dia bakal ngasih knockback Kemusuh Kalau misalkan terburst Dia bakal ngasih knockback Dan misalnya musuhnya mundur Dan musuhnya sampai ke ujung Gitu kan Ketarik sampai ujung Sama yang terburuk Ini dia bakal ngasih Demis ledakan lagi Sebesar 326% Memang gak segede Tartaglia Tapi ini bisa dibilang Dia mirip-mirip Kacing lah Kacing juga Kan demisnya Memang gak segede Tapi dibagi-bagi Demis itu Sama dengan diluk juga Druk itu Demisnya gak segede Sampai terhadap geli yang terburuk Tetapi dia dibagi ya Ingat ini DPS Demis per second Bukan Demis per screenshot ya Oke Untuk talent pasif pertama Meningkat Mengurangi 50% Kalau susu stamina Charter attack Dan meningkatkan durasi maksimum Selama 3 detik Ya ini gak terlalu penting sih Sebenarnya untuk diluk itu Jarang mainin Charter attack Sebenarnya dia Sebenarnya kan Cuma main normal attacknya aja Gak main Charter attack Ini gak terlalu penting Pasifnya ini Nah ini pasif Lampai menolak Bagus menurutku Pasif ini Setelah hasil look Itu Pyro Infusion Itu Pyro Infusion Kalian bakal lebih lama 4 detik Dan kalian bakal mendapatkan 20% Pyro Demis bonus lagi Selama efeknya berlangsung Intinya Berarti Pyro Infusion Kalian itu jadi 12 detik Dan itu 12 detik Itu bakal meningkatkan 20% Pyro Demis bonusnya kalian ya Dan disini pasif Selanjutnya Ya pasif Pada bawaan gitu Ibaratnya pasif Spesial dari karakter tersebut Dia bakal Ngembalikan 15% Or Saat mengcraft Senjata tipe Klaimor ya Ya gak ada yang Ribet si Duke ini Cuman Dia memang benar-benar Karakter yang bisa dibilang Simple Cuman Ya ibaratnya Ready to use lah gitu Cukang nge-building karakter Kalian naikin semua Kalian tinggal pake Gak perlu namanya Belajarin mekanisme 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 ribet Kayak Baal Aloi Atau si Yula juga ya Karena dia memang Memang simple Single main aja Tinggal bawa Barbarin aja main Oke selanjutnya kita bahas Parti untuk si Diluk Ya Parti dulu Sebenernya simple banget Yang penting kalian Bawa Shingyu Ya itu Paling Shingyu adalah Paling important Bersi Diluk Dan Benet Ya Dan Ini 3 party yang paling penting Ya Nah untuk party keempat ini Sebenernya opsional aja Jika kalian ingin Bawa shield Contohnya bawa Diona Kalian bisa bawain Diona Atau Zhongli Buat nambah damage juga Ya Atau kalian bawa animo pun Juga gak masalah Misalnya kalian mau bawa Kazuha gitu Atau mau bawa Sucrose juga gak masalah Atau mau bawa Fenty juga gak masalah ya Yang penting 3 ini yang paling penting Diluk Shingyu Benet Nah ini jika kalian ingin Party agak berbeda dikit Kalian bisa pasangin sama Ayaka sebenernya Karena Ayaka ini juga Bisa dibilang enak juga Mtar brushnya Memang gak terlalu lama-lama banget Apply main cryonya Tapi dia Ayakannya adalah Apply main cryonya terbaik Untuk saat ini Karena Mtar brushnya Ayaka ini Apply cryonya itu cepet Gak Jadi dia bakal bisa Yang ngetrigger melt itu Bakalan si Diluk Bukan si Ayaka ya Atau kalian mau bawa skill D juga Mau Wow 2 DPS gitu Silahkan Tapi Ya paling Seperti yang biasa Aku bilang sebelumnya Yang paling penting itu adalah Shingyu atau Benet ya Oke kita bakalan coba Dimish rawnya si Diluk Tanpa Mtar SM dulu Untuk Mtar brushnya dia Kita Mtar skill 3 kali Buat staking ininya Ya 13 ribu Untuk didapatin Mtar skill ketiganya 23 ribu Mtar brushnya Tanpa Mtar reaction Sama sekali ya Ini untuk pukul-pukulnya Ini parodemis bonusnya Si Diluk Gede loh ini jadinya Itu 104% Tanpa Tanpa Kazuha Atau tanpa Buff potion loh itu 104% udah gede banget Jadi ya Seperti yang kalian lihat Mainnya Diluk tuh simple banget Tinggal Mtar skill Mtar skill Mtar skill Mtar brush terus pukul lagi Cari energi lagi Buat Mtar brush simple Sesimpel itu mainnya Si Diluk Gak perlu ribet Oke jadi kita bakalan Coba ngelawan si Primogo Vsup Dengan party yang gue bawa saat ini Tapi aku gak pake Football critical rate Karena critical rate nya Kalian bisa lihat sebelumnya Itu critical rate nya 7% Dia tuh udah kedebat ya Ini gak perlu lagi ya Sake football critical rate Ini langsung saja lah ya Mtar brush Bennett Kita coba cari yang Dalam brush Diluk 86 ribu untuk Papo race nya Mana Ngehit dia Diluk tuh mana Coba Oke Cari yang telah brush Yang penting sih Kita sebenernya Ini kedua karakter ini ya Bisa nge-spam telah brush Mereka Itu udah aman kalian jadinya 82 ribu Oke mantep ya Bisa dibilang Lumayan cepet Untuk ngelawan Si Primogo Vsup Dengan party yang gue bawa saat ini ya Dengan Papo race Dan ulti berat juga ya Jadi kira-kira gitu ya Karena itu important Buat psikis sama berat ini ya Satu lagi Setelah kalian mau bawa shield Atau mau bawa aneh Mau buat nikatin damage Satu lagi silahkan Oke selanjutnya kita bakalan Coba showcase Si Diluk ini Di cryo regi spine ya Gak lengkap lah Video aku tuh Tentang showcase Sejak akhir-akhir ya Buat ngeliatin Dimish potensi maksimal Yang bisa didapatkan Untuk karakternya Jika mau pakai buff ya Kita bakal pakai buff Adeptus Dan kita bakal pakai buff Potion ya Oke jadi langsung saja Kita coba ya Dekasuo kazuha Terburz kazuha Terburz bennet Terburz mona Dan Terburz Diluk Boom 221 ribu Ya damage yang bisa kita dapatkan Untuk full buff Dari si Diluk ini ya Emang gak bisa segede-segede Kayak Hu Tao dan lain-lainnya Untuk damage per screenshot Diluk itu memang gak segede Kayak si Hu Tao Dan si Childe dan lain-lainnya Karena dia presentasinya Bisa dibilang lebih kecil dari mereka Tapi kalian jangan berkecil hati Bukan berhenti Diluk lebih kecil Berarti Diluk itu gak bagus ya Karena dia itu Ada damage berkelanjutan Diluk ledakan Ini ingat ya Ada 22 penting ini Poin 2 penting ini Karena dia cuma Bukan dari damage ini ya doang Jadi ada banyak macam damage Diluknya disebar-sebar lah Diluknya dia Teman-teman kalau dihitung-hitung Kalau misalnya kena semua Ya mirip juga Kayak ini Total level 8 Jadi berapa ratus Berapa ribu persen Malahan kalau misalnya Diluk berkelanjutan ini Kalau gak salah bisa sampai 5 kali Kena damage berkelanjutan ini Bisa sampai 1000% Malahan berlebihnya si Childe malahan ya Dan ingat Mainnya si Diluk ini Simple banget Gak susah kayak Baal Gak susah kayak Childe gitu ya Gak susah kayak Hutau ya Ya itulah kelebihan si Diluk ini Mainnya simple Diluknya memang lumayan Untuk saat ini Jadi Diluk ini adalah Salah satu karakter yang masih worth Buat kalian build So sampai disini dulu videonya Untuk buildnya Diluk ini Jangan lupa di like dan di subscribe Jika kalian suka dengan video ini ya Bantu aku untuk mencapai 20 ribu subscriber dalam tahun ini Share videonya ke temen-temen kalian Biar temen kalian juga tau Buildnya si Diluk ya Kalian bisa request Video build apa Selanjutnya Bahkan kita buat ya Cek juga playlistnya Ada kubuatin playlist itu Kalian bisa dilihat aja Build-build karakter yang sudah aku buat Kalian bisa cek playlistnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan bye-bye Sub indo by broth3rmax